Musik Rusia terus membangkitkan kekuatan militernya setelah tertidur puluhan tahun karena kekurangan biaya. Angkatan Laut menjadi salah satu kekuatan yang mendapat suntikan besar untuk menunjukkan kembali kekuatannya kepada dunia. Musik Sementara setelah lebih dari satu dekade Pentagon terjebak dalam perang darat yang didukung penuh kekuatan udara di Timur Tengah dan Asia Tengah, Angkatan Laut Amerika juga kembali menginvestasikan misi perang laut. US Navy memperluas kemampuan ini tetapi pada saat yang sama juga memperkenalkan kapal kelas baru, salah satunya destroyer kelas Jumwad yang dirancang terutama untuk mendukung perang darat. Musik Sementara itu di Rusia, Moskow masih mencoba untuk memeras kehidupan dari Battlecriser kelas Kirov, Kapal-kapal permukaan raksasa yang berusia sekitar 30 tahun. Sudah cukup tua tetapi umumnya masih memiliki persenjataan efektif dan masih mampu melaksanakan misi utama mereka, yakni menyerang kapal musuh yang sangat besar terutama kapal hidung. Lalu bagaimana jika Kirov dan Jumwad bertemu dalam pertempuran satu lawan satu? Musik Zumwad adalah kelas terbaru dari perusahaan peluru kendali US Navy. Tiga kapal Admiral Elmu Zumwad Michael Monsor dan Lyndon B. Johnson dioptimalkan untuk dukungan tembakan angkatan laut. Kapal pertama sudah masuk dalam pelayanan, sementara kapal kedua USS Michael Monsor masih melakukan pengujian dan sempat menemukan sejumlah masalah. Musik Kapal memiliki fitur datar dan sudut tajam yang dirancang untuk mengurangi kemampuan radar lawan untuk mendeteksinya. Zumwad menggusur buah-buah 14 ribu ton yang membuatnya sebagai destroyer terbesar yang pernah dibangun angkatan laut Amerika. Ukuran dan berat mereka sebagian besar merupakan upaya untuk membangun kemampuan siluman kapal yang membutuhkan hampir segalanya untuk disembunyikan di bawah eksterior. Zumwad memiliki panjang 183 meter dan diradar dia hanya akan terdeteksi setara dengan kapal nelayan kecil. Kapal siluman ini memiliki kecepatan maksimum 30 knot. Faktor lain yang berkontribusi pada berat kapal adalah switch senjata dan sensor. Radar ANS-P3 multifungsi menawarkan kinerja ketinggian menengah hingga tinggi yang lebih unggul di atas radar sebelumnya. Radar juga bisa memandu rudal permukaan ke udara standar misil 2 atau SM-2. Kelas Zumwad memiliki 8 peluncuran vertikal untuk meluncurkan rudal serangan darat Tomahawk, SM-2 dan Envolved Sea Sphero Misil atau ESSM serta roket antikapal selam ASROC. Kapal ini juga dapat memuat 4 rudal Envolved Sea Sphero di setiap silur rudal memberikan loadout maksimum secara teoritis adalah 320 ESSM. Mengingat kapal didedikasikan untuk dukungan serangan darat tidak mengherankan Jumwad memiliki kekurangan dalam misi antikapal. Tidak ada rudal Harpoon di kapal siluman ini. Harpoon tidak cocok dengan silur rudal dan harus menggunakan peluncur tabung miring yang biasanya terletak di deck utama. Menempatkan sistem ini akan mengurangi efek siluman kapal. Kapal memiliki 2 advance gun sistem 155 mm yang memiliki jangkauan hingga 83 mil dan tingkat tembakan 10 putaran per menit. Senjata memiliki kemampuan anti permukaan dan akan memberi kerusakan luar biasa terhadap kapal-kapal permukaan lapis bajaringan yang ada saat ini. Namun senjata ini masih mencari proyektir yang tepat. Sementara lawan Jumwad, Kirov adalah peninggalan dari era lain. Kapal dibangun pada akhir 1980-an untuk menetralisir kapal Indo-Amerika. Kapal dirancang untuk misi ofensif. Pada saat yang sama mereka memiliki kemampuan anti udara yang tangguh. Kirov merupakan kapal tanpa pesawat terbesar yang dibangun oleh Angkatan Laut Pasca Perang Dunia Kedua. Masing-masing memiliki panjang 251 meter atau hampir setara dengan kapal Perang Dunia Kedua Bismarck, Jerman dan Iowa, Amerika. Tetapi beratnya hanya 24 ribu ton. Rendahnya berat kapal sebagian besar karena penggunaan tenaga nuklir, bukannya boiler dan turbin untuk penggerak. Hal ini memberikan Kirov dan adik-adiknya kecepatan tertinggi hingga 32 knot. Kirov memiliki persenjataan ofensif berupa 20 rudal anti kapal raksasa P-700 Granit. Setiap granit memiliki panjang sekitar 10 meter dan beratnya lebih dari 6,8 ton. Ini membuat mereka praktis seperti pesawat terbang tak berawak. Granit memiliki jangkuan 500 kilometer dengan kecepatan 2,5 mats dan hulu ledak 750 kilogram. Informasi penargetan awal dapat disediakan oleh platform lain seperti Kirov sendiri, helikopter atau pesawat patroli seperti TU-95. Bahkan bisa disediakan oleh sistem penargetan satelit legend yang secara khusus dibangun untuk memberi data target ke Kirov dan kombinasi granit. Kirov juga dirancang dengan perlindungan pertahanan udara. Sebanyak 96 sistem rudal permukaan ke udara S-300F membentuk pertahanan udara kapal ini. Sementara 40 rudal jarak pendek 4K-33 menciptakan lapisan dalam dan sebagai upaya terakhir melawan serangan udara. Kapal memiliki 6 cost-in-weapon sistem AK-630 dilengkapi dengan gatling dan 30 mm. Dalam pertempuran antara dua kapal, siapa yang akan menang? Mari kita asumsikan menempatkan dua kapal di laut lepas pada kisaran maksimum senjata anti kapal kedua platform. Jangkauan rudal granit Kirov adalah 500 km. Skenario awal kedua, kapal belum mengetahui posisi lawan. Kirov memiliki sistem satelit legend yang bekerja untuk mencari Jungwat. Tetapi legend adalah satelit radar dan Jungwat adalah perusaha siluman dengan radar cross-section sekecil kapal nelayan. Kedua kapal saling mencari satu sama lain dengan helikopter memindai laut di balik Cakrawala. Dalam situasi ini, perusaha siluman memiliki keuntungan. Helikopter Jungwat kemungkinan akan bisa mendeteksi Kirov terlebih dahulu dan mengirimkan data posisi ke hidup mereka. Kirov mendeteksi helikopter tetapi tidak menyadari lokasi sebenarnya dari Jungwat. Jika Jungwat dapat mempertahankan sifat silumannya ini secara teoritis dapat menutup berbagai senjata dari Kirov. Battlecruiser Rusia di sisi lain ingin menyerang Jungwat dari kejauhan. Sayangnya untuk pihak Rusia, segala sesuatu tentang sistem radar Kirov dan penargetan satelit dan sistem bimbingan rudal granit adalah radar. Kirov bisa meluncurkan rudal ke arah yang dia curigai sebagai Jungwat. Radar homing aktif granit harus dapat mendeteksi kapal Amerika yang terlihat kecil di radar. Bahkan jika granit bisa mengunci Jungwat, kapal Amerika memiliki pertahanan udara untuk menghadapinya. Dilengkapi dengan setidaknya 18 rudal pertahanan udara jarak menengah SM-2 dan beberapa lusin rudal pertahanan udara jarak pendek involved Sea Sparrow, Jungwat mungkin bisa merontokkan sebagian besar granit. Bagaimana jika Jungwat yang menyerang? Dengan rentang maksimum 83 mil dari long range line attack proyektil yang ditembakkan oleh Advanced Gun System akan membutuhkan waktu 161,89 detik untuk mencapai target. Bahkan jika Jungwat tahu persis di mana Kirov, rudal akan berpergian terlalu lambat untuk memukul battlecruiser yang bergerak. Bimbingan GPS tidak akan banyak membantu kecuali Kirov bergerak dengan kecepatan yang stabil. Tetapi setelah Kirov mulai zigzag tidak mungkin untuk mendapatkan dirinya. Hasil akhir dari skenario ini adalah tidak ada pihak yang secara akurat dapat menargetkan musuhnya. Jungwat tidak bisa cukup dekat untuk menargetkan senjata mereka. Dan Kirov tidak dapat menggunakan senjata radar dalam melawan kapal siluman. Dan ini hanyalah sebuah skenario di mana dalam pertempuran sejuta masalah akan muncul. Kecepatan dalam mengambil keputusan untuk menangani masalah akan sangat menentukan bagaimana kapal bisa bertempur dengan baik. Dan pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan skenario ini. Itu sah-sah saja. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejattapa.com dan www.flatjuna.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!